Perhatian, perhatian, pintu studio tonight show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Apa yang paling ditakutkan oleh seorang Darto? Takut miskin. Lu bukan takut facial, to. Udah gak takut, dokternya yang takut. Emang sekarang udah kaya? Nih, di tipan ringgok. Agak lumayan. Terima kasih. Agak lumayan dibandingin. Dulu temennya makan, gue kan saksi di Plambos dulu. Temennya pada makan ayam, dia akhirnya gak punya duit, dia berburu celeng. Wah. Maka tau, maka tau. Maka tau, maka tau. Maka tau, maka tau. Kita kembali lagi di tonight's premiere show. Giacer-maka bukannya. Maka tau, gak ada. Maka, gak ada. Menang song premiere. Menang song premiere. Menang song premiere. Menang song premiere. Baru syuting lagi soalnya. Dan band-nya juga beda. Kok tonight's... Apa, my own lagi sekarang? Band-nya my own music tuh. Kita bersama Podcast Man. Podcast Asia Network. Ini gebrakan baru di dunia audio sih menurut gue. Dan mereka ini pelopornya. Terutama si Om Mesh ya kalau menurut gue. Iya benar, kita kan ngikutin ambisinya di Asia sebelumnya. Enggak dong. Barang-barang. Tapi keputusan diambil sama-sama berarti ya? Iya dong. Karena sebenarnya kita sekarang udah benar-benar bagi kerjaan masing-masing. Terus bagi rata. Ngok-ngok, Desa nanyanya kok Mesh aja. Ngok-ngok, dia aja gak tau nama lo, Ngok. Gue masih tetap cawan ya, Ngok. Kita udah follow-followan. Baiklah, kita akan mengambil pertanyaan-pertanyaan dari dalam fishbowl. 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 Lo bilang tadi fish, ada apostropenya tadi lo ngomong. Fishbowl. Dan harus dijawab. Selanjutnya orang tersebut harus menunjukkan satu orang lainnya untuk ikut menjawab. Misal, contoh-contoh. Jadi disini adalah secret question. Ya. Dijawab sama cowok-cowok semua yang ada disini. Jadi kalian berenam akan menjawab pertanyaan yang ketika ngambil. Tapi pertanyaan ini boleh dijawab oleh salah satu teman kalian juga. Kita tunjuk. Jadi cuma satu. Misalkan gue ambil, nih. Lo ambil. Gue ambil. Lo jawab. Jawab. Gue jawab. Habis itu, gue tunjuk. Suriak juga jawab pertanyaan ini. Gitu. Ya udah, berarti dari Vincent. Ini dulu nih, menurut gue. Ini asik sih. Gak, biar saja. Gak mau geser kanan. Enjoy. Hal yang paling ditakutkan. Apakah hal yang paling ditakutkan oleh seorang Vincent? Covid lagi. Iya, dia panu banget. Oke, tapi ini semua pasti takut akan Covid. Selain Covid lah. Kita ngomong selain. Uler. Gak usah uler sih. Takut gue mau uler. Gue takut minder, ya? Ulernya uler sawah lagi. Kecil. Itu aja minder. Iya, uler. Hal yang paling ditakutkan adalah gue tidak bisa lagi berkarya atau melakukan sesuatu hal yang bisa berguna buat orang banyak. Ini baru yang namanya seni air tuh begini. Ini seni air. Gak berguna gitu hidup kayaknya. Iya, tidak bisa memberikan. Lu mau siapa suri jawab. Saya mau. Darto. Lu gak pilihatin gue. Apa yang paling ditakutkan oleh seorang Darto? Takut miskin? Boleh. Lu bukan takut facial, Toc. Udah gak takut. Udah gak takut. Dokternya yang takut. Justru dia takut berhasil. Kenapa? Kenapa tuh lu takut miskin? Apa-apa? Lu pernah menasangkan kemiskinan? Iya, dong. Saya tuh pernah di satu titik bahkan mau beli ayam, apa itu ayam goreng yang... Sabana. Sabana. Bukan sabana, dong. Crispy. Gue ingin ngongkrong sama temen-temen gue, terus gue nonton, eh, mereka pada makan gue aja gak bisa, gak mampu beli ayam 20 ribu. Kasian banget. Aneh kan dia, dateng ke kemsi nanya hati ampla, coba. Lu ceritain dong yang temen-temen lu ke Bali naik pesawat, lu naik kereta, naik bis. Gue gak, gue naik, mereka naik pesawat, gue naik bis sendiri. Itu kapan kejadiannya udah lama kan? SMA lah. Jadi lu gak mau balik ke kemiskinan lagi? By the way, to, gue menanya, emang sekarang udah kaya? Ini titipan ringgo. Agak lumayan. Terima kasih, agak lumayan yang dibandingin. Dulu temennya makan, gue kan saksi di Prambos dulu, dia temen-temen pada makan ayam, dia akhirnya gak punya duit dia berburu celeng. Wah, gak ketemu, gak ketemu, gak ketemu, gak ketemu. Gari gratisan, gari gratisan. Oke pertanyaan berikutnya Om Es, ambil satu. Lu enggak loh. Siap banget sih. Enggak, cowok-cowok, ini buat cowok-cowok. Gue cuman ini, gadis pengantar jawaban pertanyaan. Berburu celeng, dimana ada celeng di sini, Coklat? Terus ribet banget, gue udah berburu celeng gue ribet. Oke, kapan kamu ngerasa cakep banget? Aduh. Kenapa? Wah, cocok dia nih. Cocok, pertanyaan sama dia mah cocok. Kapan kamu ngerasa cakep banget? Sehari-hari sih. The best-nya Om Es, ketika apa? Kan biasa ada pagi hari. Siang. Kalau gue ngerasa cakep banget, kalau gue abis... Mandi kali? Abis mandi lu pasti ada momen ngaca gitu? Abis mandi, ada kaca gede gitu. Kan belum pakai anduk, belum apa-apa sih. Lu taruh kaca pembesar di sini ya? Enggak dong. Kaca pembesar. Enggak usah dong buat apaan. Surya Kanta. Surya Kanta. Lu dong tau gue itu Surya Kanta. Enggak lu Surya Kanta kan lu? Bukan, Surya Dini. Surya Kenti. Surya Dini, bukan Surya Kanta. Surya Kanta lagi mau jawab, boleh enggak ya Dini? Ini waktunya gue nunjuk ya? Iya, iya maaf. Boleh, boleh. Gue sih mau nunjuk. Boleh, boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau bisa kita nunjuk ke Darto sih. Cangka. Darto. Kapan? Kapan kamu ngerasa cakep banget? Kenapa? Pada saat jadi alpapi. I. I. Memong jaga mulut gue ya. Memong nih. Kapan toh? Gue pengen tau toh. Kalau gue abis pulang dari Bali. Atau enggak gue abis pulang dari pulau yang abis kena matahari gitu. Tanning gitu. Tanning gitu. Itu gue berasa, muka gue tuh rata. Dia tuh kalau abis tanning itu hitamnya hitam, Innova gitu loh. Jangan lupa, glossy dong. Glossy, metallic. Tinggal dikasih grill muka. Jadi warnanya tuh rata gitu. Wah, cakep nih gitu. Sekarang juga rata tuh. Kasih ada di sini muda. Oh, iya benar. Itu momen tergantung lu. Tapi orang-orang nyat lu kayak gitu nggak? Nggak sih. Maksudnya pasti ada kayak bini lu merasa kayak gitu juga nggak? Dia kan udah menerima gue apa adanya. Dia menerima gue dari who I am, inside. Bininya Darto tuh udah cantik kayak lumayan di Pondok Indah tadinya lu. Kasih tau sur. Dibawah kayak Jaga Karsa. Emang Jaga Karsa kenapa he? Oh anak Jaga Karsa. Ya dibandingkan dengan Pondok Indah kan beda gitu. Ini nyala tetep beda. Iya, sekarang dia beli rumah lagi baru. Dimana tuh? Parung Panjang. Pondok Indah? Iya, Pondok Indah. Pondok Indah. Waduh, 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 waduh. Nah makanya yang kayak gini tadi ngerasa kaya sekarang. Lumayan lah. Iya, iya, iya. Dulu gue nggak punya rumah parung panjang lho. Bagus tapi Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa. Itu kan jangka panjang. Denger ginian marah lho ntar. Iya lho, kenapa parung panjang? Emang nggak apa-apa. Emang kan? Iya, elit. Dari gue gini-gini ntar gue yang dimarah lho. Iya, elit lo gitu. Iya, iya, iya. Lima menit santuy. Tunggu katanya. Des tak. Cek. Sssss. Apaan sih? Tangan lu mau nyomot sesuatu. Lu aja yang pengen. Apa jadi kobok? Iya. Dasar punya kobok. Hati-hati, Des. Iken nih sama sebelah dulu. Oh iya. Waduh, Darto. Darto. Des. Lama banget sih. Tara. Eh. Oh boleh gitu ya emang. Premier. Oh. Bebas. Rahasia orang lain apa yang pernah dilobemberkan ke orang lain lagi? Banyak. Banyak. Banyak rahasia. Dia tuh gak pernah ngasih tau info ke orang lain. Dia nanya langsung, eh kata Darto lu gini ya gitu. Iya, iya, iya bener. Engga, iya, iya. Gue gak pernah. Tanya rahasia anak-anak siapa yang pernah gue bocorin. Semuanya. Semuanya bro. Rahasia lu pernah gue bocorin gak ke orang? Pernah. Yang mana? Pernah. Yang mana? Kok turun? Yang mana ya? Engga, gak pernah. Emang gak pernah karena gue gak pernah ngasih tau rahasia gue ke lu. Oke gue bilang ya sekarang. Lu kan di dasar ember lu mah di panjang dikit ya. Ya emang enggak kalau gue orang yang misalnya kalau rahasianya kira-kira buat gue gak bisa dibocorkan. Iya, iya. Tapi kalau kayak kalian kan emang gimmick, bercandaan. Kayak misalnya Darto dulu dia pernah sama. He, 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 he. Aduh kelepasan. He, he. Nah bodi kelepasan nih. Ini kelepasan. Kodirencanain. Kodirencanain. Kodirenlo, kelepasan. Desta mau tanya siapa? Gue mau tanya sama Ngok. Ngok? Iya. Lu pernah mabuk gak tapi? Ini Pak Asol udah maka ada sadar dan tidak mabuk. Gak pernah. Gue selalu sadar. Dan gue gak pernah. Pak, Arno kemarin. Lu terakhir main ternyata sama gue minum bir lu. Arno yang beliin. Dan lu minum. Wah, dipaksa. Siapa yang maksa? Gue cuman bawa empat, lo ambil satu. Iya, lu juga satu. Gue gak minum. Ngok dimintain minum apaan juga diminum sama dia. Kemarin gue bawa betalin cebok, diminum. Merak lagi. Kamu gak ada betalin cebok? Gok gak pernah beberin hasil sama sekali. Ada. Soalnya banyak orang yang curhat, yang cerita masalahnya ke gue tuh banyak. Bahkan gue di podcast mas tuh. Ngok tuh besties. Best friend. Gue tuh jadi ibunya anak-anak lah. Tepat rahasiannya anak-anak dia. Cuma kalo lagi mabuk, bocor deh, man. Kan baru gue bilang kabra mabuk. Jadi kita... Iya, waktu itu rahasia omes, yang itu mes. Rahasia kita berdua aman kan ya, berdua ya. Yang mana sih? Ada rahasia gue sama gue. Oh iya? Ada kayaknya. Kalo gue kayaknya masing-masing punya rahasia gue deh. Tapi gak bocor kan? Enggak. Gak, 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 gak. Kalo gue karena lo mainnya jorok aja. Makin terbuka. Itu lo ngebocorin. Secara tidak langsung, ngerang tuh ngerang tuh ngerang tuh. Iya ngerang, omes mau baik banget setau gue. Beneran. Dia paling baik, omes tuh paling baik. Makasih. Apa sur? Gue juga dong. Siapa artis Indonesia lawan jenis yang selalu kamu pikirkan? Hmm. Artis sur? Yang itu sur? Yang suka bilang itu sur? Gitu. Gitu. Gitu yang harus nonton gue. Gitu yang harus nonton gue. Gue sur, sur. Buat yang lo nonton jangan mention-mention dia. Aku panik. Oh pengharjatmu. Artis Indonesia lawan jenis yang selalu kamu pikirkan. Gue gak pernah mikir. Masa sih gak ada kayak... Abis ketemuan, baru gue pikirin. Nah kalo kayak gue kan, gue Nadia Utagalung lah. Nah kalo lu... Mau di Cosnady lah. Oh lu suka sama dia. Marah gua suka banget mau di Cosnady. Kemarin katanya Melanie Ricardo. Iya. Anak kan satu produksi ya. Iya, iya, iya. Anak kan satu produksi ya. Besok bikin gimmick apa lagi ya gitu. Iya, kan mau di Cosnady balik lagi. Emang lu dari dulu suka sama dia? Suka banget. Terus pas pertama kali ketemu, lu ininya orangnya ramah banget. Kalo disuruh milih misalnya. Hmm, Bini lu atau Maudi lu kira gak? Kayaknya tadi pertanyaan gak sekacem itu ya? Nah artis Indonesia lawan jenis yang selalu kamu pikirkan. Tadi kan gue dijawab. Iya. Gue boleh menunjuk. Boleh. Waduh. Omes. Omes. Omes tuh. Pas. Gak apa-apa dong mes. Sikit mes. Kan gak bisa kagum bisa. Lu pilih satu aja diantara dua belas. Kagum suka. Gitu ya. Gue siang sampai sekarang baru kemarin tersebut juga kalo gue ya. Siapa sih? Is Dahlia. Oh dia suka, oh dia kan suka penyuka wanita berbulu ya? Iya. Ndoyan dia. Is Dahlia. Artinya Yeti juga dia demen sama Yeti. Gak segitu bulu itu. Gak segitu. Gak segitu. Lu pernah pasaran sama King Kong ini kalo. Gak. Cuba, kak. Gak tau bener, Is Dahlia. Bener, gue tuh. Kenapa? Bini, gue aja tau dari beberapa mantan gue rata-rata pasti punya kumis tipis. Gitu? Di tengah. Gak tau ya? Tapi kalo ketemu langsung sama mama Is Dahlia tuh gimana? Sering pasti. Sering. Cuman gue tuh kayak diem justru. Kalo depannya tuh pasti. Kalo T.I.S. nya kan pasti. He always katanya lu nge-fans sama gue. Gue diem aja. Kebetulan gue. Gue pake Is Dahlia. Gak ada, gak ada, gak ada. Ini tadi tadi tadi. Apa ya? Oke. Tapi ini gapapa nih kita tanya semuanya sekalian nih. Tok, kalo lu siapa Tok? Hah? Lu pikirin siapa? Artis Indonesia. Iya, iya, iya. Star Crush. Cewek Indonesia. Aurelie. Aurelie. Wah kenapa? Is he going orangnya? Hah? Getau dari mana lo? Dia isi dari mana lo? Dari mana lo? Dari mana dia isi going lo? Getau dari mana lo? Sebuah jawaban buntu yang tidak masuk akal. Lo emang kenal. Apa? Nah, kan dulu sempet jadi host bareng. Host, tempo host gitu. Oh iya. Apa yang lo suka dari dia? Eee, itu tuh easy going. Kayaknya anaknya super banget ramah gitu. Cinggitu. Ngobrolnya nyambung gitu. Cinggitu. Cinggitu. Bintan siapa? Bintan, Bintan siapa? Bintan. Indonesia. Duh. Mau di Snidee juga kayaknya gue. Wah itu sih. Gila. Lu Sofiella Coba. Ya itu kan bukan-bukan gemesnya aja gitu kalau gue bilang. Iya sih Sobila, coba aja. Gue lagi bayangin posting yang terakhir kemarin. Kalau merenang gue bilang, oh iya Sobila, coba. Iya, Sobila, coba. Bukan guritno juga ya? Nggak, nggak, nggak. Biasa aja. Lu siapa Des? Tadi kan udah Nadiota Galung. Nadiota Galung. Gok mau ditanya ya? Yang selalu, orang terkenal yang lu selalu pikir-pikirin selain Imran Ahumaruri. Kamu main bola dong. Kamu main bola dong, sorry. Romaria. Romario. Malu sama kucing. Ada Romaria. Gue banyak rumah. Fariusa ini kan. Yang apa? Aples Tecuari. Hesti. Oh. Eh banyak loh. Banyak-banyak yang mikirin nanti. Banyak. Ini gengnya dia ini, si Ucup ya. Iya. Ucup sih. Pokoknya yang jelek-jelek lah. Muleo, muleo. Iya kan yang jelek-jelek. Yang berantakan bentuknya pasti. Fantasinya Hesti semua. Hesti. Pemikirannya apa? Banyak. Lu pengen tinggal sini. Lu mau pokokin OG-nya yang mana? Kok jadi pengen tau? Untuk memuaskan kita gimana kalau? Nggak. Kok kita? Nggak ada usaha yang tau. Memuaskan kita. Dia doang. Memuaskan pikiran kita. Ketemu sama idola kita gitu loh. Yuk. Lanjut pertanyaan selanjutnya kali ya. Darto belum? Oke. Dari anggota kalian, urutkan dari yang paling lucu sampai yang kurang lucu. Nah. Oh kita udah bikin ini kemarin. Udah ada polling-nya kemarin. Yang paling lucu adalah. Nggak polling, ini versi lu. Versi lu berarti. Versi lu. Ini bukan dari polling ya, bukan dari pemilihan pemirsa. Iya. Oke oke oke. Yang paling lucu, Lord Enggok. Wey. Yang pertama. Iya. Gue paling lucu tau. Lucu banget dia sekarang di podcast. Oh iya? Gue disini aja merendah. Gue agak-agak. Nggak mau. Nggak mau. Kelihatan gitu loh. Lalu karena minder aja. Karena banyak kamera. Banyak kamera. Biasanya nggak ada. Grogi. Grogi. Biasanya nggak ada. Eh, stand up dong. Satu-satu. Tidak. 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 Jangan, jangan, kayak gitu caranya. Jangan malu-maluin teman-teman saya lah. Pertama Enggok. Kedua. Kedua Surya Insomnia. Surya Insomnia. Ketiga. Ketiga Omeh. Lah, kenapa lu menerlo-lo paling terakhir? Maksudnya lu yang paling Datta tuh. Nggak lah, gua emang yang paling nggak lucu gue semoga. Lucu menurut gue, lu emang lucu. Enggak, tapi emang kita setuju itu. Ya, kayak kita setuju itu. Kita setuju itu terakhir, Datta, setuju kan. Gak lucu, bukan. Gak lucu. Bukan masalah lucu nggak lucu, lebih ke. mendekati bahaya ngerti gak sih? iya 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 nir-nir experience gitu lucunya dia tuh penuh resiko kan Darto tuh kayak tadi lah ngomong dulu baru mikir itu kayak tadi kan jadi diingetin lagi oke, gok lo kan nunjuk ya udah, sama aja pasti kok gak ada nih iya ini lucu banget asli asli, lucu banget ada kan? ada, ada jangan kentutin anak orang jangan kentutin anak orang lo udah nahan dari tadi lo kan covid gak ada kentut orang covid droplet 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 dari plantar tuh gimana sih itu namanya droplet 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 gok, tapi lo masih Belanda gak gok? masih dong lo gak pernah posting Belanda lagi masih, lo sebutin eh lo nanya pemain Belanda gue hafal semua wah banyak artis yang punya channel youtube aduh coba urutkan dari yang kontennya paling bagus sampe yang kureng trans entertainment baim paula atau halilintar sule channel nah yang marah bagus ntar gue kayak artis gangdut itu ada di lambe ture jawab, 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 jawab viral biar viral ini kan selera nah setuju biar viral eh, geser dulu dia kan masuk lambet ture dia sendiri dia sendiri gue masuk close up jangan jangan, jangan boleh ambas up bareng-bareng sendirinya aja pas di close up jadi hitam puli papale, papale, papale ayo ini kan soal selera aja bukan berarti menjelekan iya suka gak suka ini gak apa-apa yang paling bagus yang paling bagus bayu bagus ya gue jujur gue bukan penonton youtube tapi gue pernah nonton bayi mpaula beberapa kali lah jadi bagi gue itu nonton youtube iya kalau gue nonton youtube nonton bagi nonton ya gue aja bukan yang tiap hari gitu bayi mpaula nomor satu nomor satu nomor dua eh Rans lah Rans Entertainment kenapa pernah nonton? karena gue sama Raffi kan deket banget dia kenal lo emang? enggak bukan lucu kan lucu kan? terus ketiga gue gue kalau yang masuk tv itu makeup gak sih? gue makeup dong makeup? 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 maafin maafin oke lanjut ya paling lucu bener drumernya pake brush dong aduh yang ketiga eyeliner atas halilindar oh atas halilindar tapi gak pake sisir sulai channel eh kalian gak peduli lu gak peduli lu tau lagi jaman pandemi gini? yaudah patah yaudah patah yaudah patah yaudah ini nih nih lu bakal masker gue aja yaudah baik boleh cuman ada balesnya kayak gitu dong ya gak bisa patah bentar masker udah gak apa-apa lu kan belum kurang kena jadi gini jadi gini jadi gini komedi komedi lu udah vaksin gak? udah vaksin udah yang pertama? ya masih lemah itu apa yang kuat langsung apanya yang pak yang lemah? itu mah maksudnya gue gelip banget di depan kepala lu begini kenapa lu cosplay gak kaca gini ya? eh beneran apa tadi? dua yang ketiga apa baim paula baim paula yang ketiga atas halilindar berarti yang terakhir adalah sulai channel kenapa sih? enggak kak terakhir atas enggak lu tadi bilang yang ketiga atas halilindar iya iyalah kenapa sulai emang? kenapa? gue gak pernah nonton ininya oke kalau gue mau dapat pertanyaan yang sudah dijawab sama tim podcast mas dan juga Afin Seda Desa ya sih juga satu dong iya dong enggak kan kok cowo-cowo artis yang lu pikirin artis cowo yang lu pikirin ah iya iya tuh satu artis cowo yang lu pikirin banget yang lu pikirin banget yang lu pikirin laki-laki cowo enggak terakhir Andrew White Andrew White Andrew White juga cakep tuh siapa sih yang paling yang kalau lu ketemu tuh harus ampe starstruck oh gue tau siapa mas Agus Lasmono kan itu mah bos kita tapi lu starstruck kan iya cakep bos kita bukannya aneh bukannya gak biasa biasa iya 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 apaan kita gila kenapa gue yang dicapak sih pernah lu kemana sama dia yang dicapak isi deh sama mulutnya eh tangannya ayo ti siapa ti iya 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 Yoshi waktu itu Yosi 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 Widianto Yosi sudah Yosi Widianto Yosi sudah aso bukan Yosi project yang agak oriental-oriental gitu Yosi Noya juga katanya Yosi Widianto Yosi Widianto lucu terus oh boleh tapi lu suka oriental iya Daniel Mananta aja gue seneng lu ada temen tuh Edric Chandra gue katanya suka sama temen Roye Kiosi juga ya iya 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 kan dia oriental iya 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 tapi dia agak starstruck kayak dan Daniel Mananta gitu pasti gue agak starstruck juga Asuka Corbujer Asuka Corbujer pernah ketemu dia itu terlalu anak-anak itu sih paling Steven Chow Steven Chow itu terlalu oriental banget iya kan dia suka nih oriental The Kitchen udah suruh closing tuh suruh closing Chow Yun Fat Wong Fei Hun Wong Fei Hun Lim Sui King dari Indonesia itu bulu tangis bulu tangis Yang Yang RDBW RDBW cuma itu putih loh RDBW I can't why ada yang Haryanto Abri Haryanto Abri I'm sorry Sampai ketemu lagi kalau gitu terimakasih good luck sukses buat podcast mas terimakasih dengarkan terus podcast Asian Network ya karena banyak sekali yang bisa didengarkan iya 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 cabangnya banyak banget ya selain podcast ini mereka nomor 1 atau nomor 1 atau nomor 1 udah 2 udah 2 udah 2 sukses Sampai ketemu lagi Dutu dan Chow premiere lainnya guys 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 selamat menikmati